Dua pemudik diduga mabuk berat, nekat menyerang markas Koramil di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Alhasil dua pemuda tersebut langsung dibekuk aparat Koramil. Inilah aksi konyol pemuda yang diduga sedang mabuk berat, berniat menyerang markas Koramil 1611 di Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Mereka mengeluarkan sejata tajam dari dalam sebuah mobil dan kontan aksi konyol ini dihadang oleh aparat Koramil. Para pelaku pun langsung dibekuk dan kasusnya kini ditangani oleh pemerintah Koramil. Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara membutuhkan dukungan dalam bentuk investasi dan promosi dalam pengembangan daerahnya. Potensi besar di sektor pariwisata dan perikanan ditawarkan untuk dikelola dan dikembangkan termasuk kepada MMSG. Kabupaten Nias Utara menyimpan potensi di sektor pariwisata dan perikanan yang menjadi peluang investasi besar. Peluang ini ditawarkan Bupaten Nias Utara, Amizaro Waruwu, kepada Eksekutif Chairman MMSG. Hari Tanu Sudibiyo saat berkunjung ke MMSG. Pemerintah Kabupaten Nias Utara juga mengharapkan dukungan MMSG dalam bentuk promosi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dan tentunya ini menjadi kerjasama, komunikasi, sehingga bagaimana kita bersama-sama melakukan usaha pergerakan bersama bagaimana Nias Utara ini dapat dikenal, bagaimana potensinya yang ada. Ada dua hal, yang pertama bagaimana kami bisa ikut membantu mempromosikan Nias Utara dengan berbagai peluang investasi. Kemudian beliau juga menyatakan bagaimana kami juga bisa ikut ambil bagian melakukan investasi di sana. Kedatangan Bupati Nias Utara bersama rombongan dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintahan yang baru dalam melakukan berbagai perubahan demi kemajuan Nias Utara. Dari Jakarta, Chandra Irawan, Tomi Hadi Kusumo, INews melaporkan. Kedatangan Bupati Nias Utara